Intro Buat masakan pakai terasi, terasi digunakan sebagai bumbu Dari kecil belajar bertoleransi agar merasa tidak terganggu Selamat datang dikumpul keluarga, bumbu ngumpul, curhat yuk Nah pemirsa kita tahu di Indonesia ini penuh dengan berperbedaan Dengan berbeda suku, agama, ras dan macam-macam Dan tidak mudah tentunya untuk kita menyatukan itu semua Tapi yang penting adalah hanya satu yaitu toleransi Nah untuk kita yang dewasa untuk mengerti toleransi mungkin lebih mudah ya Tapi untuk anak-anak supaya bisa mengerti toleransi Supaya bisa menghargai orang lain Supaya mengetahui adanya perbedaan di Indonesia Itu adalah butuh orang tua yang selalu bisa mendidik Menjaga dan juga menjelaskan kepada anak-anaknya Nah kenapa dari tadi ngomongin soal toleransi? Karena kali ini di kumpul keluarga saya akan mengundang Tamu-tamu saya, mama beserta dengan anaknya Yang tentunya mengajarkan bagaimana bertoleransi Bagaimana hidup bersama dengan yang berbeda agama Berbeda suku, berbeda ras Nah makanya sekarang saya akan mengundang yang pertama yaitu Mama Marni dan juga Nurul Silahkan masuk Selamat datang di kumpul keluarga Mama Marni dan juga Nurul Apa kabar Nurul? Alhamdulillah baik Oke Mama Marni apa kabar mama? Baik om Di sini dulu, oke Mah, gimana sih mama mengajarkan kepada anak mama Mengenai perbedaan yang ada di Indonesia Karena kan kita bilang perbeda itu indah ya ma Betul Betul Ya saya sih suka mengajarkan dia Kita ini punya teman berbagai macam suku Di lingkungan kita aja Dari keluarga kecil kita aja Keluarga kecil kita aja ada Saya dengan ayahnya berbeda suku Artinya kami, saya mengajarkan ke Nurul Supaya oh walaupun beda suku Ini loh kita bisa harmonis Dengan saling menjaga Ini menarik sekali karena dimulai dari keluarga yang paling kecil dulu Yaitu keluarga kita dulu Oke siap, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Kita akan ngobrol juga sama Nurul ya nanti ya Silahkan duduk, terima kasih ma Ya Dan yang berikutnya juga Kita juga pengen belajar dari mereka Mengenai toleransi Gimana kebersamaan Ya kita akan mengundang Ini dia Mama Tina dan juga Dian Oke, halo Hai, selamat datang kembali keluarga Mama Tina Dan juga Dian Silahkan Hati-hati Siap Oke, halo Mama Iya Di sini dulu saya ngobrol dulu sama Oh, Gina Nah, Mama Tina Gimana sih boleh gak cerita juga sama kita Gimana mengajarkan ke anak mengenai toleransi Itu gini Kak Kalau dari kita sendiri Dari keluarga kecil kita Kan kita bertetangga dengan berbagai macam suku Beda agama Jadi kita harus saling menghargai Harus saling menyayangi Gak boleh bermusuh-musuhan Itu yang menarik Berarti Mama setuju ya Sebenarnya dimulai dari kita nih sebagai orang tua Mengajarkan kepada anak-anak Karena nanti anak-anak juga akan bertemu lagi dengan bersosialisasi dengan orang lain juga Gitu ya, Mak Iya, Kak Oke, kalau gitu nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Terima kasih Mama Terima kasih sayang Silahkan duduk Iya Dan Berikutnya tidak lengkap Kalau kita tidak mengundang seorang psikolog Seorang pakar Yang tentunya akan memberikan penjelasan Mengenai tema kita kali ini Yaitu Toleransi Saya akan mengundang langsung Anti Jovita Halo semuanya Halo, Anti Halo, apa kabar Halo, Anti Selamat datang kembali Iya, halo, apa kabar Silahkan duduk, Anti Iya Anti Hari ini kita punya tema Menarik sekali Kita sekarang berbicara mengenai toleransi Dimana Banyak sekali orang mungkin sekarang di Indonesia Sudah mulai Toleransi ini sudah mulai tidak ada Toleransi ini sudah mulai pupus Padahal sebenarnya tidak Kita buktikan bahwa hari ini Di keluarga Mama Marni Mama Tina Mereka masih punya yang namanya toleransi Iya Dan kita mau menyebarkan itu ya Kita pengen menyebarkan kedamaian Suka cita Dan juga toleransi juga Kepada banyak orang Anti melihat toleransi ini Seperti apa sih, Anti? Iya, toleransi adalah Suatu bentuk Dimana adanya Sikap untuk saling menghargai Perbedaan yang ada Di antara kita Dengan orang-orang yang ada Di sekitar kita Nah, di dalam toleransi ini Sebetulnya nilai-nilai yang terkandung Itu banyak Di antaranya adalah Menghargai orang lain Menerima perbedaan Dan bagaimana bisa Akhirnya Hidup rukun dengan Orang-orang yang ada Di sekitar kita Walaupun mereka Berbeda dengan kita Nah, berbeda di sini Tidak harus dalam hal Hanya suku Agama Tapi dalam hal lain juga Misalnya jenis kelamin Kecerdasan Kemudian ciri-ciri fisik Dan sebagainya Iya, jadi belajar menerima Dan menerima Kekurangan dan kelebihan Orang lain Seperti itu ya Iya, betul Oke, nanti kita akan bahas kembali Dan habis ini Kita juga mau Bermain games juga Biar anak-anak senang semuanya ya Jadi, jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Kita kembali lagi di kumpul keluarga Mumpung-mumpul Curhat yuk Di kumpul keluarga kali ini Kita masih membahas Mengenai toleransi Dan saya masih bersama Dengan teman-teman saya di sini Dan sebelum kita membahas Lebih jauh lagi Kita mau bermain games dulu ya Supaya nggak tegang ya Setuju? Setuju Setuju Jadi sekarang dibutuhkan kerjasama Antara anak dengan mama Ya, jadi permainannya mudah sekali Di sini sudah ada air Sudah ada wadah air yang besar Dan juga di dalamnya Sudah ada wadah air yang kecil Ini ya Dan nanti di sini ada kelereng Ya Nah, kelerengnya Tinggal dimasukkan Berapa buah Supaya tetap Wadah yang kecilnya Tetap bisa mengambang Tapi kalau sampai tenggelam Berarti harus diambil Lagi tuh Berarti terlalu berat ya Nah, berarti ini tugasnya adalah Anak-anak menanyakan kepada Mamanya Berapa Nah, silakan langsung dimulai dulu Dari yang pertama Mama Marni dan juga Nurul Yuk, silakan maju ke depan Coba Ya, jadi Ikutin apa yang mama bilang Kalau mama bilang tiga Ya masukin tiga Kalau misalnya Lima ya lima gitu Mama berapa dulu mah yang pertama Tiga dulu Tiga dulu katanya Tapi pelan-pelan ya kaya Pelan-pelan Masukinnya ya Nggak mau ngambil resiko dulu Tiga Satu, dua, tiga Iya Tiga Masih aman Ambil lagi, tiga lagi Ambil lagi, tiga lagi Tiga lagi Oke Ya Karena kelering punya beratnya yang berbeda-beda Iya Bikin lingkaran putar Iya Oke, masih aman kelihatannya Satu lagi, tengah Satu lagi Satu, tengah Masih, masih aman Masih aman Iya Lagi, lagi Ambil lagi Dua Dua katanya Dua Tapi pojok sama Pojok Iya, jangan diurut ke sebelah sininya Iya, biar rata Jangan diurut, kalau diurut lagi sakit Lagi, jadi dia biar seimbang Kiri-kanan Udah, oke lagi katanya Dua lagi Dua lagi Oke Jadi dia biar seimbang Biar seimbang katanya Iya, kiri-kanannya harus seimbang Semuanya harus seimbang Iya, sebelah lagi Oke Oke Ambil Ambil Ambil, pinggirin Iya Ambil, taruh Jangan Eh, masuk ke sini Belum-belum Masuk air kan belum 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 Iya Lagi, ambil Taruh di pojok Ambil lagi satu Satu lagi Satu, sebelah sana Iya, ambil Enggak, ambil keliringnya Ambil keliringnya Iya, taruh satu Sini, kesini Jangan yang keberat Kesini Jadi biar dia enggak berat Iya Iya Udah, udah Udah, udah Masuk airnya belum Belum nih disini Belum airnya Masukin lagi Masukin lagi Biar rata Belum, belum rata Masukin miring kayaknya Gak apa-apa Masukin lagi Lagi? Lagi katanya Masukin lagi kata mama Iya Iya Cukup 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 Cukup, kelihatannya Mengambang juga Oke, tepuk tangan dulu Terima kasih Oke, gantian sekarang Mama Tina Dan juga Dian Silahkan Kita masukin lagi Kesini Klerengnya Ya, jangan sampai Airnya masuk ya Jadi kira-kira Oke Kita mulai berapa dulu mah? Ambil dua Ambil dua Ini kalau tadi langsung tiga Masih aman Dua lagi taruh di sebelah sana Katanya Biar imbang Oke Coba tiga Sekarang nambah lagi Tadi dua Dua Tiga Empat Empat Dua Kayak formasi bowl Sebelah sana Nah, masih aman Tambah lagi Tiga lagi Tiga lagi Satu di kanan Satu di kiri Satu di mulut Katanya Oh, jangan Makan dong Klerengnya Sebelah sana Nah Oke Kayaknya masih aman Tiga lagi Tiga lagi Taruh di mana mah? Sebelah sini Dek Sebelah Biar imbang ya Biar enggak miring Biar enggak miring Nah Oke Berarti supaya otaknya gak miring Taruh juga ke lereng Kanan, kiri Semaya imbang Iya, udah Tiga boleh Tiga lagi katanya Tiga boleh Mama tuh awalnya dua Sisanya tiga Tiga Pulang-pulang Pulang-pulang Ya Oke Masih ini Masih bisa lagi Masih bisa lagi Ini masuk air Belum Belum Dua lagi sayang Coba nih Sini Ini yang ada lubang Dua Dua lagi kayaknya Gimana? Ini, ini Tuh Satu Dua sebelah sini Sini Nah Ya udah mau masuk Udah masuk Berarti ambil satu kayaknya Ambil satu deh Ambil satu deh Ambil satu Yang situ Taruh udah Taruh Masuk Hampir masuk Hampir masuk Masuk lagi Ambil lagi Ambil lagi Ambil lagi nih nak Iya Iya Udah cukup ya Cukup Cukup tangan dulu Terima kasih Silahkan duduk Silahkan duduk Silahkan duduk Ini permainan yang simpel Tapi selalu kita adakan Di kumpul keluarga Tapi selalu ada artinya Bagaimana mereka berkomunikasi Kalau anti melihatnya seperti apa Ya kalau kita lihat disini Dalam memahami perbedaan Dan juga toleransi Informasi dari orang tua ini Sangat penting buat anak Seperti tadi kan orang tua yang mengarahkan ya Ya tambah satu Tambah dua Disini sebelah kiri Kurang Dan itu dilakukan oleh anak Jadi artinya ada transfer knowledge Dari orang tua kepada anak Jadi apa yang dipahami orang tua Kemudian ditransfer ke anak Itulah yang dipercaya anak Oleh karena itu Dalam hal toleransi Para orang tua Ataupun keluarga Ataupun ibu-ibu Disini Hendaknya lah bijaksana Dalam memberikan informasi Jadi mengarah kepada toleransi Bahwa memang Kita memang Kalau dilihat dari suku bangsa Indonesia punya Banyak sekali suku bangsa Banyak sekali ada Agama dan kepercayaannya Juga berbeda Tidak ada suku bangsa Yang lebih tinggi Derajatnya Ataupun satu lebih rendah Tapi semua itu Punya nilai-nilai yang sama Yang dimana kita harus Saling menghargai Berarti nanti Kalau ini kita lihat Dari pembahasan ini adalah Mutlak Ini harus Apa Ini adalah komunikasi Harus dari orang tua Dari orang tua Karena dari yang paling kecil Kalau tadi mungkin Mama bilang dari keluarga Itu ya Betul Karena kalau informasi Dari orang tuanya benar Anaknya pun juga Menangkapnya juga benar Dengan benar Tapi kalau informasinya salah Salah Anaknya juga nanti Bisa salah juga gitu Oke nanti kita akan bahas Lebih lanjut lagi Tapi juga kita mau lihat Keseharian mereka Seperti apa sih Apalagi mereka tadi bilang Di lingkungan terkecil aja Mungkin ada yang Sukunya berbeda Atau mungkin agamanya berbeda Atau rasnya berbeda Atau mungkin di tetangga juga Tapi mereka hidup Berdampingan Hidup bersama-sama Kita lihat ini dia nanti Jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpuh-kumpul Curhat yuk Selamat datang kembali Di kumpul keluarga Mumpuh-kumpul Curhat yuk Di kumpul keluarga kali ini Kita punya tema yaitu Toleransi Dimana saya masih bersama Dengan teman-teman saya Dan sekarang kita mau lihat Keseharian mereka Seperti apa sih Gimana hidup bertoleransi Di antara mereka Kita akan lihat yang pertama Dari Mama Marini Dan juga Nurul Kita lihat ini dia Duduk di bangku Kelas 6 sekolah dasar Jahra Nurul Fahidah Diajarkan bersikap toleransi Di lingkungan sekitarnya Putri sematawayang Dari pasangan Sumarni Dan Iwan Kurniawan ini Selalu menjaga sikapnya Saat sedang bersama Teman-teman Maupun saat bersama Orang tuanya Anak perempuan Yang hobi Menyanyi Dan berenang ini Selalu berusaha Menjadi penengah Bagi teman-temannya Yang sedang bertengkar Tidak hanya itu Nurul sedari kecil terbiasa Diajarkan bersikap Saling menghargai Dan bertoleransi Salah satunya Dengan bersikap tenang Saat melihat orang lain Saat sedang menjalankan ibadah Pelajaran toleransi Dan saling menghargai Nurul dapatkan dari Sang mama Sumarni Sumarni mengajarkan Toleransi dari banyak hal Salah satunya Nilai-nilai dari buku Yang dibacakannya Untuk Nurul Sekarang kau ingin bertanya Sama Nurul dulu nih Nurul biasa Kalau di sekolah Namanya Pasti kan ada yang Teman-teman yang berbeda pendapat Berbeda pendapat pun Kita ngomongin Soal toleransi ya Betul Nah kalau misalnya Ada yang berbeda pendapat Sama kamu Biasanya apa sih Yang kamu lakukan Apakah kamu langsung Ah gak mau Pokoknya harus ikut sama aku Apakah kamu bisa menerima Pendapat orang lain Biasanya sih Kadang suka ngikutin Apa yang mau teman Apa yang maunya teman Dan pasti juga Dilihat mungkin Biasanya kalau di sekolah Adalah Ini ya Apa Mayoritas suara Biasanya kan Orang-orang mau Gimana nih Mau pergi liburan kemana Ke Bandung apa ke Bogor Banyak kan ke Bandung Padahal aku pengennya ke Bogor Tapi kalau udah rame-rame Ya lebih-rame Ikut aja gitu ya Jadi mungkin Lebih gak egois ya Seperti itu Nah Ma pernah gak sih Kalau Nurul ini cerita Kalau dia merasa Kesal sama teman Gara-gara Gak sependapat Atau juga mungkin Mungkin ada ya Perbedaan di sekolah Kan macem-macem Pernah cerita gak sih Pernah Jadi dia kalau cerita Ini teman aku nih Begini nih mas Masa aku tadi Mau nanya ke bu guru Misalnya dia punya kasus Tadi aku mau nanya Sama ibu guru Terus sama temanku bilang Udah deh Nurul Gak usah tanya-tanya dulu Nanti makan waktu Karena sebagainya Terus saya saran ke dia Padahal makan Enakan makan buah ya Makan waktu Terus akhirnya Saya sarankan ke dia Oke kalau seperti itu Temannya memang seperti itu Oke kita bisa bertanya Ada luar jamnya itu Minta waktu sedikit ke bu guru Bu tadi saya kurang paham Seperti ini Bagaimana ini Tadi mau nanya Saya gak sempat Atau dan sebagainya Jadi saya sih sarannya Supaya dia tidak ada Namanya anak sekarang ya Jadi salah sedikit itu Biasanya Aduh curhatnya rame Jadi mungkin mama melihat Gak usah ada gesekan Gak usah ada berantem Betul Kita cari solusinya Solusinya kan masih ada ya Mau di luar jam pelajaran Atau seperti apa Oke Dan kita juga nanti Melihat juga bagaimana Kesaharian dari mama Tina Dan juga Dian Kita lihat ini dia Dian Pramesti Cahyaning Tias Atau akrab di Sapa Dian Juga memiliki kebiasaan Seperti anak sebayanya Iya bermain Hanya saja Dian tidak suka memilih-milih Teman saat bermain Dian terbiasa bermain Bersama semua teman Dengan latar belakang agama Suku maupun ras yang berbeda Meski baru duduk Di bangku kelas 2 Sekolah dasar Dian diajarkan bersikap toleransi Di lingkungan sekitarnya Anak ketiga dari pasangan Listina dan Suprapto ini Selalu menjaga sikapnya Saat sedang bersama teman Maupun saat bersama orang Yang lebih tua Pelajaran toleransi Dan saling menghargai Dian dapatkan dari Sang mami tercinta Mami Tina Mengajarkan toleransi Dari banyak hal Salah satunya Dengan mengajak Dian Mengaji bersama Anak perempuan yang hobi Bercerita ini Selalu ramah Kepada semua orang Tidak hanya itu Dian sedari kecil terbiasa Diajarkan bersikap Saling menghargai Dan bertoleransi Salah satunya Dengan bersikap tenang Saat melihat orang lain Sedang menjalankan ibadah Nah kalau mama Tina sendiri Mas Dian suka cerita gak sih Kalau di sekolah Karena kan teman-temannya Berbeda-beda Ada beda agama Beda suku Beda ras Gimana ma Ada juga sih kak Dia suka cerita juga Karena dia kan Sekolahnya di Sekolahnya dekat rumah Jadi kan disana Memang Banyak sekali Mungkin dari Jawa Dari Sunda Terus ada yang Dari Tionghoa Itu juga Suka cerita Tapi mereka tetap Bersahabat Berteman Malah kadang Suka main Ada yang main ke rumah Jadi saling menghargai Satu sama lain Itu yang paling penting Dan sebenarnya Apa sih yang mama ajarkan Ke Dian Mengenai toleransi itu Bahwa Di dunia ini Kita sebutnya Gak cuma di Indonesia Di dunia ini Ada orang dengan Suku ini Orang dengan Kebangsaan ini Dengan ciri khas Masing-masing Adat istiadat yang berbeda Gimana sih mama menjelaskannya Biasanya Paling saya Karena dia masih kecil Paling saya mengajarkan Begini Jadi siapapun Temannya Dari manapun Suku apapun Atau agama apapun Kita harus saling menghormati Harus saling mengasihi Jadi gak boleh berantem Kalau rukun kita kan damai Jadinya Kita gak ada beban Gitu Kalau misalnya kita berantem Kan jadi kepikiran Gitu Karena mungkin Kalau buat anak-anak Yang simple adalah gini Kita kalau mau menolong Orang lain Mau berteman Gak nanya dulu Kamu suku apa Atau agama apa Enggak kan Kita kan namanya berteman Mau nolong Yaudah kita tolong aja Apalagi kalau kita menolong Kan kita dapat pahala juga Menolong siapapun Betul gak Betul Gitu ya Oke Nanti boleh kita sedikit Membahas mengenai ini Kita lihat nih Anak-anaknya sudah mulai mengerti Mengenai toleransi Dan ini bagus sekali Jadi kalau kita lihat kan Umur-umur segini Memang sudah tahu ya Karena memang Sebetulnya Kalau untuk mengenal perbedaan Ataupun toleransi itu Juga sudah harus dimulai Sejak dini Dari usia Tiga-empat tahun pun Kita juga sudah ajarkan Mulai mengajarkan Mulai mengajarkan Karena pada usia-usia Seperti itu juga Anak sudah mulai tahu Walaupun mungkin Tidak ada penilaian tertentu Mereka biasa hanya Dari yang terlihat Secara kasat mata Misalnya Kadang bertanya ke orang tua Ma kenapa ya Kok ibu itu Pakai jubahnya panjang Kok ibu enggak Misalnya Tapi kalau si ibu itu Iya terus Ma kenapa ya Teman aku kulitnya lebih hitam Dari aku misalnya Atau Kenapa Bapak itu besar sekali Badannya Seperti itu Jadi hanya berdasarkan kasat mata Begitu pada usia yang berikutnya Mereka baru Tadi disertai dengan Informasi yang diberikan Orang-orang tua Baru mereka mulai Ada pemahaman Mengenai Alasan Ataupun sebab akibat Dari apa yang mereka lihat Dari kasat mata itu Oke ya Abis ini kita akan bermain lagi Kita akan tes Kecocokan diantara mereka Mereka apakah saling tahu Ini mama sama anak Kan deket-deket Sama mama Deket Coba nanti Kalau dibuktiin ya Coba Abis ini kita akan kembali lagi Jadi tetap dikumpul keluarga Bumpul Bumpul Curhat Yuk Kita kembali lagi dikumpul keluarga Bumpul Bumpul Curhat Yuk Mama Mama Paling sering memberikan Contoh toleransi itu Tentang apa sih Ya Mama tuh paling sering Memberikan contoh Kita berbagi Atau bertoleransi itu Tentang apa sih Toleransinya soal membantu Soal menolong Misalnya Atau soal apa biasanya Tulis aja Tulis aja Sudah silahkan diisi Kita lihat dulu dari Mama Marni dulu Mama Marni boleh dikasih lihat Berbagi dan saling menyayangi Oke ini yang selalu diajarkan ya Coba apakah sama kita lihat Kayaknya hampir sama sih Memberi makanan kepada teman Dan tidak bertengkar Dan juga apa Tidak bertengkar bersama teman Tidak bersama teman Menolong Sesama siapapun itu Ya Oke silahkan dihapus lagi Kita masuk ke pertanyaan yang Kedua Siapa yang lebih sering Mengajarkan Atau mengingatkan Pentingnya menghormati Orang lain Apakah Papa Apakah Mama Walaupun gini Kak Ogi tau Nanti juga tau Pasti dua-duanya ngajarin Betul Tapi yang paling Sering Atau kalau kita sebutnya Yang paling cerewet Dia ngasih tau Ingat ya Kita harus menghormati Orang lain Ingat ya Kita harus menghormati Orang lain Siapa tuh ya Biasanya Papa atau Mama Oke Coba Kita lihat dulu Kalau Dari Mamanya dulu ya Kalau Mama ngerasanya Mama atau Papa Yang lebih cerewet soal ini Coba silahkan Mama Coba anaknya sadar gak Ayo Kalau dulu Coba kita lihat dulu Mama Tepuk tangan dulu tuh Kalau Mama Tina Siapa sih Yang paling sering ngomong gitu Mama Justru Mami ya Coba apakah dia merasa Mami Mama juga Iya Tepuk tangan dulu Bener ya Berarti emang yang paling sering Karena paling deket Paling deket ya Paling sering ngobrol Dengan ibunya Bener Oke Pertanyaan yang ketiga Biasanya sumber Dari Mama mengajarkan Tentang toleransi Itu dari mana sih Biasanya sumbernya ya Apakah dari buku Dari internet Dari pengalaman pribadi Bisa ya Nanti ya Bisa Atau ya Pengalaman pribadi mungkin Dari praktek langsung ya Karena Ya tadi Di lingkungan Tetangga Gitu Apa biasanya Mama Biasanya ngajarinya Dari mana sih Dari mana Ada dari buku Dari buku juga bisa ya TV Dari buku Oke Siap Sudah Coba Kalau kita buka Dari anak-anak dulu Anak-anak merasa Diajarkan Mama ini Dari mana sih Taunya coba Dari Nurul dulu Boleh dibuka Nurul Mama tuh katanya Dari pengalaman Dan dari buku Coba Coba apakah sama Pengalaman dan buku Iya coba Kalau Dian Boleh Dian Kasih lihat sayang Kata Dian Pengalaman Emang bener sih Coba Lingkungan Bener ya Pengalaman Karena di lingkungan Ketemu dengan Sesama yang berbeda Akhirnya itulah Belajar toleransi Oke Kita masuk ke pertanyaan Yang keempat Dihapus lagi Siap Nah ini Coba Ini adalah Contoh kasus Pada saat ada teman Atau orang yang Tidak sependapat Dengan anak kita Ya Anak kita akan bersikap apa Biasanya nih Karena Mama tahu Sifat dan sikap mereka Apakah biasa mereka itu Lebih mengalah Atau mereka Menghormati aja Atau mereka justru Marah Bisa aja ya Itu pilihannya tuh Apakah mereka mengalah Kalau misalnya ada yang Pendapatnya berbeda Ataukah Ya udah menghormati Pendapat orang lain Ataukah Marah Ya Coba Menurut Mama Marni Biasanya Nurul nih Kalau bisa ada teman yang Berbeda pendapat Nurul akan seperti apa Mengalah dan menghormati Pendapat orang lain Tapi dia tidak pernah marah ya Marah sih Maksudnya Kadang dia pulang tuh Dia suka Maksudnya Ngedumel tuh ada Ngedumelnya ada Sebel aku hari ini Atau masih ini Misalnya temannya si A Kenapa emang Ya masa aku tadi Mau begini Gak boleh Gini-gini Gini-gini Terus Ya udahlah Aku ngalah aja Akhirnya gitu Ada kali Aku ngalah aja Ngedumelnya ada Walaupun senyum terus Suka ngedumel loh Ya gak apa-apa Namanya manusia ya Ini aja sambil senyum Sambil ngedumel loh Kak Ogi cerewet amat sih Gak boleh dikasih lihat sayang Menurut Mengalah dan harus menghormati Dia pun tak ada Berikutnya silahkan Kalau dari Mama Tina Biasanya Dian Menghormati dan mengalah Oke Silahkan Mengalah Menghormati ya Berikutnya Di lingkungan sekolah Anak lebih banyak memiliki teman Dengan agama yang berbeda Ini ngomongin agama ya Gak apa-apa ya Agama yang berbeda Atau agama yang sama justru Kalau di lingkungan sekolah ya Karena kan beda Kayak saya Di lingkungan sekolah Agamanya justru Banyak yang sama Kalau saya dulu Kalau di lingkungan sekolah Karena saya dulu Di sekolah katolik Tapi kalau di Lingkungan pekerjaan Saya lebih banyak Dengan lingkungan Yang berbeda agama Kalau saya justru Nah Kalau di lingkungan sekolah Biasanya lebih banyak Yang berbeda agama Atau sama sih Nah kita pengen tau juga nih Dan mamanya pasti harus tau juga ya Harusnya Oke Kalau dari mama Mama Marni Sorry Mama Marni Agama yang sama Kalau di sekolah ya Coba Boleh lihat Justru agama yang sama Betul ya Tapi biasanya kalau di lingkungan Kita baru ketemu dengan Orang-orang yang berbeda Nah Kalau dari mama Tina Justru yang berbeda Kalau di sekolah Banyak campur sekali ya Banyak campur Oke Boleh kita lihat Agama yang berbeda Tapi Semuanya saling menghormati Saling menghargai Ya Berikutnya Kita masuk ke pertanyaan yang terakhir Ini kita lihat sekarang Anak-anaknya Nurul umur berapa Nurul? 11 11 Kalau Dian? 8 8 Tapi kita lihat Mereka sudah sangat mengerti Arti dari toleransi Berarti ini kan Adalah nilai plus Atau nilai kredit positif Dari mamanya nih yang mengajarkan Dari usia berapa Anak sudah mengerti Tentang perbedaan Coba mama Ingat Kalian juga ingat-ingat Kalian sudah mulai mengerti Ada perbedaan Yang tadi Antti sempat bilang tuh Perbedaan tuh ada Oh ini ada laki-laki Ada perempuan Itu perbedaan Oh ini ada yang agama Kristen Ada agama katolik Ada agama Islam Ada agama katolik Terus juga Ada yang suku Sunda Yang ngomongnya Oh kemana waya tuh Oh leh-leh Sudah tuh Waduh kemana saja Ya gitu mungkin Bahwa yang jawa Sudah gue bilang Lama kali Sudah menunggu Itu ada yang batak Ya kan Ini bisa semua bahasa Kalau gini ya Oh saya kan bergaul Sama siapa aja Sama orang Sama yang bukan orang juga Sama yang bukan orang juga Bukan orang itu Ngomongin sini ya Coba Coba Ingat gak di umur berapa sih Kalian Mungkin umur lima Yang mereka sudah mulai Tahu mungkin Atau umur berapa Coba Mama boleh kasih lihat Dari Mama Marni dulu Usia delapan tahun Oke Iya Belum selesai Gak apa-apa Baru tulis Ya udah Pasti sama Satu dua tiga Delapan tahun Oke Gak apa-apa ya Siap Oke kalau Mama Tina Boleh Mama Tina Empat tahun justru udah diajarkan Oke Dian Lima tahun Bisa dikit Bisa dikit ya Tapi ini menarik sekali Nanti boleh sedikit bahas aja Mengenai umur ini Emang sebenarnya Kalau Nanti sempat bilang Adalah usia dini ya Usia dini itu Usia berapa sih Anak-anak sudah mulai mengerti perbedaan Dari sebetulnya Usia-usia Kayak satu tahun pun Sudah loh Kak Kenapa buktinya apa Misalnya gini anak kecil Misalnya Enso aja kan Digendong sama Papa Mamanya kan nyaman Begitu diminta sama orang lain Digendong mau gak Gak mau kan Nah karena dia tahu Kalau Papanya aja sekolah mau Kalau Maminya baru mau Nah dia tahu kan berarti perbedaan Iya Jadi ngomongin perbedaan Mereka dari kecil itu sebenarnya udah tahu Iya betul Tapi kalau memang lebih jelasnya lagi Mengenai itu tadi bilang Kita ini hidup di agama Ada agama yang berbeda Suku yang berbeda Mungkin baru di umur berapa Nanti Nah itu kalau ada pemahaman agama Suku itu di usia-usia Sebetulnya kayak 4 tahun 5 tahun Waktu mereka udah di sekolah Karena mereka mengenal lingkungan Yang di luar rumah kan Iya Karena kalau di rumah ya Itu-itu aja Iya Oke Abis ini kita akan bahas Lebih lanjut lagi Dan juga kita akan bermain Di segmen roleplay ya Jadi kita akan kembali lagi Jangan kemana-mana Tetap di Kumpul Keluarga Mumpul-Kumpul Curhat Yuh Kita kembali lagi di Kumpul Keluarga Mumpul-Kumpul Curhat Yuh Dan sekarang kita masuk ke segmen roleplay Dan kita masih punya tema yaitu Toleransi Dan saya masih bersama dengan Mama Marni Dan juga ada Nurul Dan juga ada Tim Mama Tina Dan juga ada Dian Dan sekarang kita Mempunyai kasusnya adalah Jadi gini Anak pulang sekolah Dan merasa kesal Karena di sekolahnya Berbeda pendapat sama temennya Nah akhirnya Nyampe ke rumah Biasa Pasti curhat sama mamanya Mamanya memberikan nasehat Dan juga memberikan pengertian Mengenai menghormati orang lain Mengenai toleransi Dan pasti ini pernah terjadi juga kan Jadi ini mungkin Seperti reka ulang lah Yang pernah terjadi mungkin Ya kalau Nurul Pasti nanti ada Ngedung-Ngedung dulu Nah Sebel banget Gitu ya Kita mulai dulu dari Mama Tina Dan juga Maaf dari Mama Martin Dan juga Nurul Mama Martin ke sebelah sini Boleh Dian ke sebelah sana dulu Oke Dian ke sebelah sana Ya Boleh agak Merapat saja Gak apa-apa Nah Ya Kita mulai ya Berarti ntar dari Nurul dulu ya Cerita pulang sekolah Bahwa aduh ma Masa sebel nih sama si Kak Ogi Gini-gini-gini Gitu ya Oke siap Kamera Roll action Iya mama Aku tadi sebel deh Masa Aku kan mau itu ya Mau main sama Si Ratu Masa sama Herlino Katanya Ih gak boleh Gini-gini-gini Katanya Aku juga pengen main sama Ratu Mendingan kamu itu aja Cari teman yang lain Oh Terus Yaudah cari teman yang lain Gak usah rebutan Teman kamu kan banyak Kita Gak boleh rebutan Kalau teman yang gak mau main sama kita Ya udah biarin dulu Ntar juga dia Lama-lama mau juga main sama kamu Gak usah pusing Santai aja Cari teman yang lain Gak boleh marahan Namanya kita punya teman di sekolah tuh banyak Gak harusnya dengan teman yang satu Dengan teman yang lain Bermain dengan siapa aja di sekolah Tidak ada boleh pilih teman Ya Seperti itu Oke Tepuk tangan Ini sepertinya kayaknya kasusnya pernah terjadi nih Gimana Bener ya Emang pernah Pernah ya Karena gak namanya anak-anak sekolah gitu Gak boleh itu kan temannya aku Bukan temannya kamu Itu tuh pernah tuh Tapi memang sih Kalau dia pulang sekolah tuh Kalau ada hal-hal yang memang Apa Dia suka bilang ke mamanya gitu Ma tadi aku Ini seperti ini Gini-gini gitu Terus Saya pasti cari solusi Supaya dia gak merasa Oh nanti dia punya dendam Atau apa Tidak boleh Gak boleh terjadi Gak boleh ya Jadi main sama siapa aja Tenang aja Mama tuh kayaknya gini Slow aja Santai Kata mama tuh gitu Maksudnya Nanti juga dia mau Main sama kita Kan namanya anak Karena masih ada moodinya Masih ada Ikutin mood ya Iya betul Oke siap Sekarang gantian Silahkan untuk Mama Tina dan juga Dian Mama ke sebelah sana dulu Sama Pindah lagi ya Pindah Pindah Sebelah sini Ya Ya nanti Dian bilang Mama Sembah gini-gini gitu ya Siap Boleh agak lebih disini ma Boleh agak Ngeliatnya kesana Karena kameranya disana ya Nah miring Jadi jajah Oke siap Kamera roll Action Mama aku kesel deh Kesel kenapa nak Gara-gara si Vina Aku jadi gak boleh Main sama Nina Kenapa bisa begitu Karena aku gak Minjemin pensil ke Vina Oh dedek salah Harusnya dedek harus Pinjemin Dedek kan pensilnya banyak Kalau temennya gak bawa Dede harus pinjemin ya Dan gak boleh Marah-marah sama temen Kan memudah jari Gak boleh Marah-marah Anak temen Kalau temennya gak bawa pensil Lupa harus dipinjemin Kan kita harus saling menolong Sesama temen Gitu ya Oke Oke teman-teman Ini pun juga kelihatannya Dari cara ngobrolnya Pernah terjadi juga ya Kayaknya Hal-hal yang seperti ini Karena ya Anak-anak Dan emang mama Selalu mengajarkan gitu ya Udah Pasti gak yang Kadang kan ada orang tua ya Yang belum apa-apa Anaknya komplain Langsung nyalainnya Orang lain Wah emang anak itu bandel sih Jangan ditemenin deh Emang orang tuanya juga Kayak gitu sih Gitu ya Orang tua lagi kadang-kadang Tapi kalau ini Kita justru ngingetin Anak kitanya dulu ya Bahwa Tuh kan Dedeknya sih gak pinjemin Dedeknya sih gak ini Gitu ya Terkali pinjemin Oke ini hal yang baik juga ya Anti ya Baik Oke sip Terima kasih bisa kembali Ke tempat masing-masing Mama ke sebelah sana Anak-anak ke sebelah sini Ya Anti Ini kita ngobrol-ngobrol lagi Sebaiknya dimulai dari usia berapa sih Kalau tadi kita udah bilang kan Sebenarnya usianya adalah Yang paling tepat Berarti kita ulang ya Mungkin ada pemirsa yang baru saja menyaksikan Untuk kita tahu perbedaan Tahu sikap bertoleransi Tahu perbedaan Sebenarnya dari usia Umur setahun pun Udah tahu perbedaan Tapi kalau ngomongin soal toleransi Pada saat anak-anak Sudah mulai bersekolah Betul Berarti usia sekitar Usia 4 tahun 4 tahun 5 tahun gitu ya Udah mulai tahu seperti itu Nah Sebenarnya cara mengajarkan toleransinya Gimana sih caranya nanti Jadi paling gampang adalah Yang berkaitan dengan Keseharian gitu ya Bu ya Jadi dengan misalnya pertama Kita melihat lingkungan Di sekitar teman-teman Anak-anak kita gitu Misalnya tadi Dilihat dari ciri-ciri fisiknya Mungkin ada yang pendek Ada yang tinggi Ada yang gemuk Ada yang kurus Kok pendeknya ke Kaogi Gendutnya ke Kaogi Ada yang pendek Ada yang gemuk Ada yang rating Gitu kan Ya jadi Tetap saling menghargai Karena apa Kalau misalnya tidak menghargai Biasa ada kan dijadiin Olok-olokan justru ya Betul Dibully Dibully Di sekolah Nah itu jangan sampai terjadi Anak-anak yang ngebully Itu adalah anak-anak yang Tidak tahu Apa Bertoleransi Betul Sangat paham sekali Oke nanti Nah sebaiknya kita memberikan Penjelasan kepada anak Tentang pentingnya Toleransi Itu adalah Sebenarnya dari siapa aja sih Selain orang tua ya Siapa saja sih yang berperan Tentunya semua Yang lingkungan yang ada Di sekitar anak Jadi pertama memang Peran pertama adalah Orang tua dan keluarga Kedua adalah sekolah Juga sebetulnya Karena sekolah adalah Lembaga pendidikan Dimana kita menitipkan Anak kita untuk dididik disana Dan sehari-harinya pun Mereka kan datang ke sekolah Jadi adanya Satu biasa ada pelajaran Apa PKN ya kan Pendidikan keluarga negaraan Budi pekerti Ada juga ya Nah tapi di luar Mata pelajaran itu sendiri Juga Hendaknya juga guru ini Juga memang memberikan Terus-terus memberikan Semangat Dan juga memberikan Pengertian dari toleransi Itu sendiri Contohnya seperti Ibu lakukan Kalau ada yang tidak membawa Dipinjamkan Kemudian kalau ada yang Kesusahan dibantu Kalau ada yang berbeda Kita lihat Bagaimana pendapat mereka Dan kita hargai pendapatnya Kita juga boleh menyampaikan Pendapat kita Tapi belum tentu juga Orang bisa menerima pendapat kita Dan itu semua Tidak apa-apa Wajar gitu ya Wajar Jadi ada keluarga Sekolah Dan juga masyarakat itu sendiri Nah masyarakat berarti Dari pemerintah tentunya Itulah yang paling berperan Di masalah toleransi ini Nah kalau sekarang kan Mama kita setuju ya Kita ngomongin toleransi Sekarang Aduh ada aja sedikit-dikit Dihubungkan dengan agama Dikit-dikit dihubungkan Dengan ras Dan lain-lain Nah Mama Paling sulit Untuk menjelaskan Masalah toleransi Ke anak itu masalah apa sih Ada hal yang paling sulit Kalau masalah yang paling sulit sih Enggak ya Karena kan kita sudah terbiasa Dari awal Kita sudah mengenalkan mereka Kan Oh ini loh Kita beda suku loh Saya tadi Saya bilang Suku Mama dengan suku Ayah Sangat berbeda Artinya Tingkat Bahasa pun Kami berbeda Nah dari situ Dari awal itu Saya sudah menjelaskan Ke putri saya Oh Kita di dalam lingkungan keluarga saja Selalu ada beda pendapat Bagaimana dalam lingkungan keluarga itu Kita beda pendapat Saling menghormati Kita dengarkan dulu Misalnya ayahnya lagi ngomong apa Oke kita dengarkan Sesudah itu baru nanti kita masukkan Ini harusnya begini loh ya Nah sama Kita keluar ke lingkungan kita Keluar ke lingkungan sekolah Misalnya Di sana lingkungan sekolah Dengan berbagai Tipikal Apa Kriteria anaknya yang bermacam-macam Dari anak yang maunya seperti ini Artinya kita juga di sana harus bisa Mengalah Harus bisa Mendengarkan pendapat orang lain Tidak semuanya pendapat kita Walaupun kita merasa pendapat kita benar Tapi tidak semua pendapat kita bisa diterima oleh orang lain Itu saya selalu mengejar Artinya kita harus mendengarkan pendapat orang dulu Sekiranya pendapat orang lain temannya itu bagus Yaudah kita ikutin gitu Kalau dari nama kita Sama aja sih Kak Dari Ini anak Ada yang sulit gak sih sebenarnya? Gak ada Gak ada yang sulit Soalnya kebetulan Dari kecil dia udah Udah diajarkan dari sekolah juga Ada pelajaran Misalnya budaya humanis Judi bekerti Ada Jadi malah Lebih mudah gitu Bagi saya Gitu loh Untuk mengarahkan dia Untuk bersikap toleransi Terhadap Sesama gitu Jadi ini ada kerjasama yang baik Antara orang tua dengan sekolah ya Jadi di sekolah Di bagian apa Keluarga terkecil pun diajarkan Di sekolah juga diajarkan Jadi anak juga semakin mudah ya Karena Oh gak ada beda nih Ternyata di rumah sama di Sekolah Di lingkungan Sama ya Sering Jadi bilang Kadang-kadang Mami Ibu guru bilangnya sama loh Sama mami yang bilang katanya Bisa gitu ya Jangan-jangan Mami udah teleponan sama guru Tapi kalau buat kalian nih Buat Nurul sama dia nih Coba Kak Wagi mau tanya Kalau kalian Senang gak sih Berteman dengan yang berbeda agama Senang Berbeda suku Senang Gak ada masalah Enggak Walaupun misalnya Aku bentar ya Aku mau sholat dulu Atau teman aku yang mau ke gereja dulu Kalian bisa menerima itu Bisa Oke Ini yang Ini yang indah ya sebenarnya ya Di zaman sekarang kadang-kadang kita ngomong Aduh Dikit-dikit masalahnya itu lagi Itu lagi gitu kan Nah sekarang Kita mungkin mengajarkan Kita juga mengajak mungkin Pemirsa juga yang di rumah Para orang tua terutama Karena kita lihat justru ini Mama-mama yang hebat Justru yang bisa mengajarkan itu Kepada anak-anak Supaya Anak-anak juga nanti Di lingkungannya juga bisa Menerima satu sama lain Seperti itu ya Antti Iya betul Nah Antti Terakhir juga Antti mau nanya nih Sebenarnya bener gak sih Melakukan pengamatan Adanya keberagaman Terhadap orang-orang sekitar Termasuk bentuk pelajaran toleransi ke anak Gitu Jadi kita melihat Lingkungan sekitar kita Lingkungan yang sekitar berbeda Gitu Itu betul sekali Jadi justru Yang paling mudah adalah Dengan pengamatan Karena itu yang langsung terlihat oleh anak Gitu Jadi misalnya ya Dari Apa namanya Semua perbedaan yang terlihat Gitu ya Baik melalui ciri-ciri fisik Kemudian kepercayaan Kemudian juga Nilai-nilai yang terkandung Kemudian tata cara Beragama Dan sebagainya Itu kan semua yang tampak Kemudian kayak tadi Apa namanya Dalam hal bergaul Berteman Itu semua sebenarnya yang tampak Jadi Penting Sangat penting juga Misalnya Begitu Anak-anak Kalau disini kan memang Mereka sudah terbiasa Berada dalam Keluarga yang memang Sudah ada perbedaan ya Bu Ya Tapi mungkin luar sana Pemirsa Ada juga yang memang Kurang Dalam hal bergaul Dalam hal Keanekaragaman tersebut Nah sebetulnya Kalau yang kurang itu Itu adalah tugas kita nih Bagi para orang tua Untuk yang membuat Itu ada gitu Jadi misalnya kita sering Misalnya pergi ke panti asuhan Ke panti jokong Biar melihat perbedaan Justru Jangan gak melihat Oke ya Oke Jadi sekali lagi Yang paling penting Di tema kita kali ini Toleransi adalah Yang pertama adalah Tugas kita sebagai keluarga Ya tugas kita sebagai orang tua Lalu yang kedua adalah Kita bekerjasama dengan Pendidikan Alias sekolah Guru Dan yang ketiga Yaitu lingkungan Yang juga termasuk pemerintah Betul sekali Itu yang paling penting Karena kita perlu juga Undang-undang yang jelas Undang-undang juga yang Peraturan-peraturan Yang justru Menyamaratakan semuanya Itu yang paling penting Ya Oke Nanti abis ini Kita juga akan mendengarkan Curan hati dari masing-masing Tamu saya Jadi jangan kemana-mana Tetap dikumpul keluarga Mumpu-mumpu curhat yuk Kita kembali lagi di Kumpul keluarga Mumpu-mumpu curhat yuk Dan ini saatnya Untuk kita mendengarkan Curan hati dari masing-masing Tamu saya Dimana kita Dari tadi kita mengajarkan Dan juga tentunya sharing Mengenai toleransi Ya Dan sekarang kita akan Dengarkan dulu Apa yang mau disambai Apa yang mau disampaikan Oleh Mama Marni Dan juga Nurul Kita dengarkan dulu Apa yang mau disampaikan Oleh Mama Marni Ini dia Yang pesan saya kepada Nurul Tetap Ingat Pada Tiang agamamu Ingat kepada agamamu Ahlakmu Itu aja Yang bisa membentengi diri Dan juga Selalu Saling terus menghargai Terhadap temannya Saling toleransi Terhadap temannya Yang mau Bersatu agama Maupun dengan beda agama lain Mama selalu sayang Kepada Nurul Walaupun kasih sayang yang Mama berikan itu Kadang ada yang tidak kelihatan secara langsung Tetapi Dari ayah juga Dari ayah juga Untuk Nurul Supaya menjadi anak yang soleha Menjadi anak yang selalu sayang Sama Mama juga Ya Dan juga selalu bisa Berteman dengan siapa saja itu ya Yang paling penting Dan Kita juga dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh Nurul Buat Mama tercinta Ini dia Assalamualaikum Assalamualaikum Mama mengajarkan aku bertoleransi dengan cara Membagi makanan yang aku punya Walaupun itu hanya sedikit Dan tidak boleh membedakan Membedakan agama Suku Bangsa Dan lain-lainnya Aku sayang sama Mama Dan Terima kasih Untuk Mama Karena telah mengajari aku Dari aku kecil Hingga saat ini Terima kasih banyak Untuk Mama I love you Nah ya Tadi itulah juga Ungkapan rasa sayang Ungkapan rasa cinta juga Tentunya dari Nurul untuk Mama Marni Dan berikutnya juga kita akan dengarkan Apa yang boleh disampaikan oleh Mama Tina dan Dian Ini dia Dede Harus tetap jadi Anak yang manis Anak yang ramah Kepada siapapun Mau nyapa siapapun Dede gak boleh sombong Harus tetapun belajar Mudah-mudahan Dede menjadi anak yang baik Baik segalanya Baik dalam agamanya Berbakti kepada orang tua Kepada Bapak ibu guru Kepada guru ngaji Dan kepada Orang-orang di sekitar kita Mami hanya berdoa Buat Dede Mudah-mudahan Dede berguna bagi Nusa bangsa Juga agamanya Mami sayang Dede Dan berikutnya juga kita akan dengarkan Apa yang mau disampaikan oleh Dian untuk Mama Tercinta Ini dia Ya harus nyapa Kalau lewat permisi Kalau ditanya orang Harus jawab Makasih Mami Udah ajarin aku Sampai aku pintar Aku sayang sama Mami I love you Oke Itu dia tadi curahan hati Dari masing-masing tamu saya Dan semoga makin lama Makin akrab Makin lama makin cinta Tentunya ya Makin sayang juga ya Dengan Mama Dan juga tentunya Dengan keluarga semuanya Nanti kesimpulan Dari obrolan kita kali ini Hidup bertoleransi itu Seperti apa Jadi hidup bertoleransi adalah Hidup dengan saling menghargai Perbedaan dan pendapat Orang-orang yang ada di sekitar kita Dimana Semua perbedaan dan pendapat itu Bukan untuk dicekcokan Dan bukan untuk diperdebatkan Tetapi untuk justru dihargai Yang baiknya kita ambil Sedangkan yang tidak sesuai Atau kurang sesuai dengan kita Ya dihargai saja Sesuai dengan semuanya negara kita apa Berbeda-beda Tapi setap satu Oke terima kasih ya Terima kasih juga Pak Mirseng Sudah menyaksikan kubur keluarga Mama terima kasih Mama Adik-adik terima kasih semuanya Ya Dan yang pasti kita sama-sama Mau mendoakan Indonesia juga Semoga tetap damai Semoga bisa saling bertoleransi Hidup rukun Itu yang paling penting Terus satu Oke dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di Atkumpulkeluarga Underscordai TV Dan pemirsa usia akan terus bertambah Dan waktu 7 akan terus berputar Dan ada saatnya kita tidak bersama kembali Kita ketemu lagi di Kumpul Keluarga Mumpung Mumpul Curhat You Salam Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax